Selamat pagi, perkenalkan saya Angga, pimpinan dari Amerika Ceri. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai tentang ceri, jarah ceri, dan mengenai brand ceri sendiri. Pertama, mengenai daftar isi. Di konten ini kita akan membahas pertama pengenalannya dan area penjualan dari global ceri, kemudian mengenai ceri di Indonesia. Pertama, kita akan berkenalan dengan brand ceri automobil. Kita akan membahas sejarah dan pencapaiannya dan beberapa milestone-milestone dari ceri automobil. Ceri adalah sebuah perusahaan otomotif ronda 4 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah lokal Provinsi Anhui dan didirikan di tahun 1997. Dan mereka mulai memproduksi kendaraan di tahun 1999. Dari 2001, mobil ceri mulai diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan ENGIN. Di 2005, anak perusahaan ceri pertama didirikan di Rusia pada Desember. Kemudian ceri berhasil melakukan ekspor sebesar 100.000 unit pada bulan Mei 2012. Jadi dari awal, ceri ini adalah salah satu perusahaan otomotif di China yang fokus utamanya adalah pasar ekspor. Di tahun 2014, ceri menembus pasar berhasil dengan merespikan pabriknya di Jaserei pada Agustus 2014. Kemudian di tahun 2015, ceri otomobil berhasil memperoleh penghargaan EVI Awards 2015. Dan di tahun 2015, mereka meluncurkan merk baru Arizo 5 yang merupakan mobil senar. Kemudian di tahun 2017, ceri kembali memenangkan penghargaan Design Awards di Internasional Tokyo. Nah jadi, ceri cukup serius mengembangkan produk mereka, terutama produk di bagian SUV. Dan di tahun 2020, 38 salah satu flagship SUV dari ceri memenangkan penghargaan SUV terbaik di Brazil. Mulai dari tahun 2021 hingga sekarang, ceri terus menorehkan prestasi yang luar biasa secara internasional. Baik dari sisi engineering, melalui TGDI engine mereka, dan kemudian juga dari prestasi desain-desain mobil yang sudah mereka buat. Salah satu beberapa achievement mereka di tahun 2021, TIGO 8 Pro kembali meraih penghargaan sebagai SUV berteknologi tinggi di Rusia. Produk mobil bukan lagi hanya sebagai alat transportasi, tapi sekarang adalah sebuah produk transportasi yang memiliki teknologi tinggi. Ceri selalu menuntut inovasi independen dengan mendirikan beberapa pusat R&D seperti di China, Jerman, Amerika, maupun Brazil. Dan sebentar lagi mungkin di Indonesia. Ceri sendiri sudah eksis di beberapa negara. Salah satu negara terbesar di mana ceri eksis adalah di Brazil, di Rusia. Secara total, ceri sudah menorehkan penjualan sebesar 10 juta unit mobil panjang sejarah mereka berdiri. Merupakan salah satu pencapaian yang tidak bisa dikiraukan oleh sebuah perusahaan mobil. Nah bisa kita lihat dari data penjualan dari ceri automobil grup ini, selama beberapa tahun terakhir kita bisa lihat mereka memberikan pertumbuhan yang sangat stabil. Dari tahun 2006 sekitar 290 ribu mobil, kemudian tumbuh-tumbuh terus sehingga bisa mencapai 700 ribu unit di tahun 2021. Dan kebanyakan unit ini pun diekspor. Dan akhirnya di tahun 2022, meskipun masih dalam kondisi lockdown di China dan masih dalam situasi pandemi COVID-19, kualitas ceri menorehkan sebuah rekor penjualan yang menjadi babak baru dari sejarah ceri automobil di dunia. Ceri berhasil menjual 1,2 juta mobil di tahun 2022, dan penjualan domestik di luar China menembus pertumbuhan 68%. Dan ceri menjadi salah satu top exporter dari perusahaan mobil di China selama 20 tahun kebelakang. Jadi kualitas dari produk ceri tidak bisa diragukan lagi. Jika kita lihat di peta global dunia di slide ini, ini adalah daerah di mana ceri beroperasi. Ya, hampir di semua Amerika Selatan dan Meksiko, ceri sudah menjual produknya. Kemudian di benua Afrika, kemudian di Timur Tengah, dan sebagian Eropa. Di tahun 2021, ceri memulai kembali kiprahnya di Asia Tenggara. Dan menjadikan Indonesia sebagai home base mereka untuk semua produk mobil dengan setir kanan. Ya, harapannya pun pasar setir kanan ini tumbuh pesat dan ceri pun bisa mendirikan pusat produksi di negara Indonesia. Pasar setir kanan Asia Tenggara yang akan difokuskan oleh ceri otomobil adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Australia. Seperti yang sudah saya singgung tadi di sebelumnya, ceri berjara untuk membuka pabrik di Indonesia untuk memproduksi seluruh produk yang memiliki setir kanan. Sehingga produk setir kanan ini pun tidak hanya dinikmati oleh pemakai ceri di Indonesia, tetapi seluruh market setir kanan di dunia. Bisa kita lihat line-up ceri di sini fokus di SUV atau Sport Utility Vehicle. Ini karena memang mereka sangat pasih memproduksi produk SUV. Karena di China pun mereka bekerja sama dengan Jaguar 9 Rover yang salah satu produk terkenalnya adalah Range Rover SUV yang sudah menjadi satu simbol SUV terbaik di dunia. Jadi SUV adalah DNA dari ceri otomobil dan kita bisa lihat terpapar di produk-produk SUV mereka seperti Tiggo 8 atau Tiggo 7. Di tahun 2021 bukan pertama kali ceri masuk ke Indonesia. Ceri bekerjasama dengan Indomobil Group. Di tahun 2006 mereka memperkenalkan ceri QQ. Tapi kerjasama tersebut hanya berlangsung selama 5 tahun dan berhenti di tahun 2011 karena berbagai alasan. Nah di tahun 2021 ceri kembali ke tanah air. Kali ini mereka langsung berinvestasi sebagai PMA atau Penanaman Modal Asing. Dan bertindak sebagai ATPM langsung tidak menunjuk pihak ketiga sebagai ATPM mereka. Nah salah satu hal yang paling sering ditanyakan adalah apakah ceri memiliki pabrik di Indonesia. Saat ini ceri menyewa fasilitas perakitan di Indonesia. Jadi semua produk ceri yang dijual di Indonesia itu dirakit di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan harga yang kompetitif dan meningkatkan layanan bagi semua pemilik mobil ceri di Indonesia. Seperti yang sudah berkali-kali disinggung, ceri berencana menjadikan Indonesia sebagai home base semua produk setirkanan. Dan ada rencana untuk membuat pabrik secara permanen di Indonesia. Kesimpulan terakhir di konten ini mengenai ceri adalah ceri sangat serius menggarap pasar setirkanan terutama di Indonesia. Nah Indonesia sendiri sebagai salah satu basis setirkanan terbesar di dunia menjadikan pasar mobil di Indonesia sangat menarik. Kehadiran ceri di Indonesia akan membantu dan meningkatkan pilihan bagi konsumen di Indonesia. Terutama dari harganya yang sangat kompetitif dan kualitasnya yang sangat bagus. Tentu saja ini juga akan membantu memajukan industri otomotif negara Indonesia. Terima kasih sudah menyimak konten video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman salesforce di sana, semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu dalam proses melayani penjualan mobil-mobil ceri di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!